Intro Terima kasih sudah bersama kami dalam program Sudut Panet Islam dengan tema kita melestarikan pernikahan bersama Ustaz Dr. Haji Agustin Hanaki LC, KMA Baik Ustaz, menyebut dari perbincangan tadi, setiap pernikahan pasti ada problemik dan permasalahan dan bahkan berbagai komplit yang terjadi Nah, bagaimana cara kita meminimalisir dan menyelesaikan masalah itu sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran Oke, baik Dalam Al-Quran, surat Al-Ninsa ayat 35 itu Apabila terjadi pertengkaran, kata Al-Quran Ya, maka kedua belah pihak ini berupaya untuk mencari tolusi dengan memanggil orang yang dia digani untuk menyelesaikan permasalahan ini Jadi berarti Al-Quran sendiri paham betul Karena ini tadi karakter laki-laki, perempuan itu berbeda Dasar belakang yang berbeda, lingkungan yang berbeda Tentu, ya ini ada potensi-potensi konflik Ada potensi-potensi yang memang ya terjadi riak-riak dalam sebuah rumah tangga Nah, jadi kalau memang kejadiannya memang dahsat sekali Dan ini mengancam keutuhan rumah tangga ini Dan kedua pasangan ini tidak tangguh menyelesaikannya Dan memang benar-benar panjang bubar Itu ya, istri mencari keluarganya yang dia digani Mungkin kalau tidak ada orang tua, mungkin paman atau yang lain Begitu juga ya, si suami ini Jadi pihak inilah yang berkomunikasi dan berdiskusi Untuk menyelamatkan rumah tangga, rumah nakanya ini Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hadapi Terima kasih Kau tinggal tidak lagi sendiri ya Ada tanggung jawabnya yang lebih besar Kemudian perempuan ini juga Ya mungkin apa, kelemahannya Mungkin kita dapatkan dari cuaminya tadi Dia tidak memasakkan untuk saya Saya ini ya, siapa misalnya Kita beritahu juga misalnya Jadi kita berikan pemahaman juga Kepada anak lelaki ini Jangan ada kondisi hamil dan apa Kamu harus maklum juga Jangan selalu standby menuntut sesuatu itu Harus ada semuanya secara instan Kamu harus membantu Intinya kalau memang ada kelemahan dari masing-masing pasangan Itulah kita inginkan Terusnya supaya orang ini tidak bubar Nah dalam hal ini Masing-masing pasangan paham akan karakternya itu Oleh karena itu Dia akan menghargai itu Ini kan pasangan saya Pasangan saya, istri saya, anak lelaki saya dan lain-lain Dulu saya melambatnya jangan susah payah Kemudian dihadiri oleh pihak keluarga Kemudian juga kawan dan lain-lain Perjuangan untuk cara-cara itu luar biasa Jadi ketika dalam kondisi ini Ya kita harus paham secara ini psikologi Misalnya kalau perempuan Dalam kondisi datang bulan Itu kan dia hormonal tidak stabil Jadi mungkin sensitif Ya sedikitnya atau apa Jadi laki-laki juga jangan tertancing Kalau memang ada kondisi seperti itu Adik makin marah ya Apaan sih Kalau sering marah sama suar Ada canda-candaan Sehingga membuat istri ini Ya tidak terlalu mengembang-ngembang Kemudian juga ketika suami ini Dalam kondisi seperti itu jangan juga reaksi Dilihatkan dulu Terus ketanya Ketika suami misalnya Bang mis Walaupun perempuan ini menyampaikannya Dalam kondisi yang menunggu-nunggu Dan tidak pada waktunya Tapi suami menampung dulu Apalagi ada lagi Pelanggan yang perlu di ini Terima kasih lah Sudah mau memberikan koreksi yang Tapi mohon maaf Karena kondisi abang adalah Hari ini mungkin Bisa Pak menjawab Ini kalau dan istri ya Akan mengerti ya Berarti pola komunikasinya Harus di Ya harus di Pola komunikasi Yang menunjukkan Kemudian memandang ini adalah Asas-asas kesetaraan Yaitu statusnya pasangan Bukan sifatnya menggurui Bagi merendahkan Sehingga posisi orang-orang itu akan Ya menunggu-guruh Lama-lama Dia tidak tahan dengan kondisi seperti itu Ya menunggu-guruh Menunggu-guruh Penceriaan sayang Kalau misalnya ada seorang suami Yang dia tidak memberikan hak Dan tanggung jawabnya Secara Secara istri Kalau dia tidak bekerja Terus Sang istri yang bekerja Menggantikan ini Apakah ini Dibenarkan Atau seperti apa? Ya tanggung jawab Seorang suami itu Jauh lebih besar Dari seorang suami Dan dalam pemahaman fikir pun Yang mencari nafkah itu adalah Dan dia berkewajiban Tetapi dalam keluarga itu Yang dikedepankan Bukan atas hak dan kewajiban Tetapi yang dikedepankan Adalah unsur Paling tolong-menolong Membantu Dan meringankan beban Ketika misalnya Istrinya kurang fit Kurang sehat Itu istri boleh Mengambil kurang suami Untuk Ya mencari nafkah Kemudian juga Kalau istri Memahami kondisi suaminya Bahwa memang Apa yang didapatkan Oleh suami ini Tidak memenuhi Ya Hidupan keluarga ini Secara maksimal Maka Istrinya boleh Membisa izin Kepada suami Untuk meringankan Beban itu Mungkin istrinya punya Tekir Menjahit Atau membordir Dan lain-lain Yang diberitahu Memang Melihat kondisi kita Seperti ini Adik kasihan Sama apa Apa boleh Adik Ada Bikin ini Menyakit Kalian Untuk menjahit Kondil Dan Di kawasan ini Ada kawan saya Yang sedang menjahit ini Jadi komunikasi Jadi atas dasar ini Istrinya pun yang Merangkat Itu Dalam posisi Ya Tanya Direkui oleh Kuami Sehingga dia Menjadi nyaman Kemudian Ya Tempatnya pun Terlindungi Kemudian Masa aman Kemudian Kuami pun Ya Tidak ada Pemikiran yang lain Cerita yang nanti Kemana Ini adalah Bapak Cerita Atau juga Nanti Keterguruan Yang Lalu Dan lain-lain Nah Dalam hal ini Sering menjadi Penyebab Ya Pesteri Yang dalam Memangkandang itu Karena Suami Mengabaikan Ya Nafkah itu Nah Ada Tipe suami Yang memang Ulet Sepul Tapi Ada yang Sebaliknya Dia Hanya bergaya Saja Sedangkan Istrinya Bontang Pantin Dan Dia tidak Mau Membantu Ya Ini yang Sangat Disayangkan Dan Kalau memang Suami Mengabaikan Tanggungjawab Seperti ini Dia juga Bisa Terkena Misalnya Yang ada Namai Al-Fran Bahwa Nusus itu Bukan hanya Dari pihak Suami Dari pihak Istri pun Bukan hanya Dari pihak Istri Tetapi Dari suami Pun Ya Ada Dia Misalnya Mengabarkan Tanggungjawabnya Tidak Begitu Peduli Ya Dia Kasihan Jadi Dia Terus Mengupayakan Tanggungjawab Saya Tidak Dan Harus Cari Nafkah Untuk Kepenuhnya Keluarga Saya Sehingga Menjadi Harmonis Menjadi Samara Ini Yang Kita Nafkah Berarti Polo Komunikasi Keterbukaan Yang penting Sekali Dan Nanti Di Sisi Terakhir Kita Dan Sebagai Gambar Penutup Program Sudupan Islam Kita Beri Sini Dengan Berberi Informasi Berikut Kita Bersama Sini